Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Puluhan anggota keluarga dari pasien COVID-19 mendatangi rumah sakit Siloam di Jember, Jawa Timur. Mereka meminta penjelasan terkait tarikan biaya perawatan keluarganya yang mencapai 49 juta rupiah. Dengan didampingi lembaga swadaya masyarakat, puluhan anggota keluarga dari pasien COVID-19 mendatangi kantor rumah sakit Siloam yang berada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Senin petang. Mereka meminta penjelasan terkait biaya perawatan pasien COVID-19 atas nama Chong Laufong, usia 70 tahun, warga Kecamatan Kaliwates, Jember. Biaya perawatan selama 4 hari dan obat-obatan mencapai 49 juta rupiah. Mereka menyaksikan biaya itu karena sesuai keputusan Menteri Kesehatan, seluruh biaya perawatan pasien COVID-19 ditanggung pemerintah. Setelah bayar BP, tidak pernah dikasih tahu soal ada progres penanggungan dari pemerintah. Sehingga kita mengikuti saja. Nah setelah itu baru saya tahu ternyata kok ditanggung pemerintah katanya. Nah setelah saya tanyakan ke Siloam, ternyata tidak ada kejelasan. Kita tetap bayar penuh waktu itu. Tarik berapa itu Pak? Biaya saya waktu itu saya bayar ke mama saya itu 20 juta BP, terus terakhir itu 29 juta berapa? Total 49 juta lebih waktu itu yang saya bayarkan. Pihak rumah sakit Siloam langsung menemui pihak keluarga pasien dan akan mengembalikan biaya perawatan tersebut dalam waktu yang telah disepakati bersama. Pihak rumah sakit mungkin masih akan ada versi-versi yang berbeda. Oleh karena itu bukan maaf saya harus berbeda dan berikan informasi yang berbeda. Pasien COVID-19 Chong Laufong kini sudah sembuh dan beraktifitas seperti biasanya.